Kemudian Sule baru-baru ini menyinggung soal hasil anaknya Azam dengan Natali Halsar. Ia mengatakan bahwa satu tahun lagi dirinya bisa membawa putranya itu untuk tinggal di rumahnya yang berada di Tambun. Hal itu diungkapkan Sule belum lama ini dalam tayangan kanal Youtubenya. Diungkapkan Sule bahwa Azam tinggal di rumahnya saat berusia dua tahun itu merupakan perjanjiannya dengan Natali Halsar. Bahkan perjanjian tersebut memiliki aturan hukum yang jelas. Diketahui saat ini Azam mulai melupakan Sule. Diharapkan Sule bahwa Natali Halsar tidak menghalanginya bertemu dengan Azam. Ayah Rizky Fabian itu pun mengatakan untuk warga net yang ingin melihat Azam tinggal di Tambun untuk bersabar. Pasalnya kurang lebih satu tahun lagi, Sule baru bisa membawa Azam pulang ke Tambun. Kemudian Sule berjanji akan mengurus Azam dengan intens. Sementara itu perilaku Azam saat di acara ulang tahun Sule ke-46 kemarin dinilai sudah tidak nyaman. Meski karena berkomunikasi lewat video call, pada momen tersebut pertemuan Sule dan baby Azam tetap haru biru. Ia pun lantas meluapkan kesedihannya. Sule merasa telah dilupakan oleh anak buksunya baby Azam. Sule bercerai dari Natali Halsar hubungan Sule dan Azam sesekali hanya sebatas video call saja untuk melepas rindu. Oleh karena itu, Sule merasa Azam telah melupakannya, bahkan ia menilai Azam sudah lupa dengan wajahnya. Namun Sule pun memaklumi hal itu karena Azam masih kecil. Diketahui putera Natali itu sampai menangis sesenggukan ketika dibawa ke acara ulang tahun Sule. Awalnya Azam tak menangis ketika diglendong Sule di depan restoran tempat acara berlangsung. Namun ketika dibawa masuk, Azam justru menangis sampai sesenggukan. Dijelaskan Natali Halsar, Azam menangis selantaran kaget melihat banyak orang di acara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!